Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera untuk kita semua Sehat selalu Bapak Ibu semua Dan tetap semangat berinnovasi di pagi hari Alhamdulillahirrabbilalamin Habihin astain wa ala umurid dunia wa ad-din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya hormati Bapak Ranti Pratama Selaku narasumber pada kegiatan kita Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia Dengan tema kita pada kelas kali ini Yaitu tentang best practice Alhamdulillah pada hari pertama Kita sudah mencoba untuk mengenal terlebih dahulu Seperti apa best practice Kemudian sudah diberikan Pengantar dan bagaimana Rule dan ataupun sistematika Kemudian sudah diberikan oleh narasumber Terkait contoh-contoh contoh contoh contoh-contoh laporan Kemudian contoh-contoh artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah Oleh narasumber kemarin Dan harapan kami adalah Bapak Ibu bisa langsung melihat Ataupun mencermati contoh-contoh tersebut Sehingga ketika kita coba untuk Mandiri untuk menulis sebuah best practice Bapak Ibu sudah memiliki panduan Ataupun pegangan untuk Bapak Ibu secara mandiri untuk menulis Karena pada dasarnya Bapak Ibu pasti memiliki Satu best practice Minimal Bapak Ibu sudah pernah mengalami Atau memiliki pengalaman Tindakan terbaik yang Bapak Ibu lakukan Tidak hanya pada dalam kelas Bisa juga di luar kelas Dan untuk semua profesi apapun Tidak hanya guru Bapak Ibu yang ada di pustakawan Ataupun yang ada di tenaga kependidikan Itu pasti memiliki satu best practice Baik Bapak Ibu semua Alangkah lebih barokahnya Dan pada hari Senin ini yang Bapak Ibu melaksanakan ibadah puasa sunnah Kita Berdoa Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Kemudian apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini Mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat Bagi kita semua Amin Baik Untuk topik kita yang kedua Tetap dengan tema best practice Yang sudah kita awali kemarin Kita akan coba lebih banyak mengenal Bagaimana sistematika Sistematika Dan bagaimana Bapak Ibu mulai menulis Khususnya laporan Laporan best practice pada Pagi hari ini Sesuai dengan Tema kita Oleh karena itu Saya persilahkan kepada Bapak Ranti Pratama Untuk menyampaikan materinya Nanti pada akhir Akhir acara Kita akan diskusi Sekitar 5 atau 10 menit 30 menit Bapak Ibu Silahkan disimak Dan Diterhatikan Apa yang disampaikan Oleh narasumber Sehingga Ilmu yang kita dapatkan Itu secara maksimal Dan Pengumuman juga Nanti Seperti di WA kemarin Di WhatsApp group Kita akan buka Untuk Satu Seleksi nanti Untuk kita jadikan Sebuah buku Ber-ISBM Terkait dengan best practice Pada Bapak Ranti Pratama Waktu dan empat Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu semua Diberi kesehatan Dimanapun Bapak Ibu berada Pada pagi hari ini Kita akan melanjutkan Materi Materi Yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu tentang best practice Pada pertemuan yang pertama Di hari pertama Kita sudah membahas tentang Konsep Konsep apa itu best practice Kemudian Apa berbedaan best practice Dengan penelitian yang umum Penelitian tidak akan kelas Atau yang Sejenis Seperti itu Dan Seperti apa sih Contoh-contoh Judul best practice Nah itu kita sudah bahas Di pertemuan yang pertama Di pagi hari ini Kita akan lanjutkan materinya Kita akan Kupas Sistematika Sistematika Bagaimana Laporan best practice Itu ya Laporan best practice Harapannya dengan Penjelasan laporan Best practice ini Bapak Ibu nanti bisa Membuat suatu makalah Atau Laporan best practice Yang bisa Bapak Ibu Gunakan untuk Keperluan masing-masing Keperluan masing-masing Baik Akan saya share screen Untuk materi Bapak Ibu bisa sudah Bapak Ibu bisa dapat Download di Grup WhatsApp Atau melalui link Yang kemarin juga bisa Link tersebut Nanti kita akan terus update Materi-materinya Di link Di grup WhatsApp itu Silahkan bisa Bapak Ibu cek Di sana sudah ada Contoh Contoh-contoh Laporan best practice Kemudian contoh artikel Dan juga Buku hasil kumpulan best practice Nah buku itu Kita akan mencoba Membuat buku tersebut Seperti buku tersebut Bapak Ibu yang berminat Nanti bisa Menyesuaikan dengan template Yang akan kita bagikan Nanti akan saya infokan Di akhir kegiatan Oke Sekarang saya share screen dulu Share screennya sudah tampak Sudah Oke Judul untuk hari ini Yaitu Sistematika dan Penyusunan Laporan best practice Oke Kemudian Kita sudah bahas kemarin Sesungguhnya Best practice sendiri Tidak memiliki Aturan yang tetap Sekali lagi Tidak memiliki aturan yang tetap Untuk Sistematikanya Sehingga Kita tidak bisa Membandingkan Antara sistematika Antara Pedoman Pak di pedoman A Sistematikanya seperti ini Pedoman B seperti ini C seperti ini Mana yang benar Tidak ada yang Salah Tidak ada yang salah Pedoman Dimanapun tempatnya Itu kita harus ikuti Kita harus menyesuaikan Dengan Tempat kita akan Tujuh Misalkan Misalkan Bapak Ibu Ingin ikut Lomba Lombanya di Kemdikbud Maka Pedomannya juga ikut Pedoman Kemdikbud Biasanya sudah ada Download PDF-nya Tinggal kita ikuti Pedomannya Misalkan untuk Kenaikan pangkat Ya berarti Bapak Ibu Lihat Pedomannya di Acuannya Di buku Dupaknya Buku 4 Misalkan Atau Bapak Ibu Ingin nulis Artikel Artikel Best practice Ya dilihat Contoh artikelnya Di jurnal itu Apalagi Masing-masing jurnal Punya template Yang berbeda Jadi Semua itu Tinggal mengikuti Pedoman masing-masing Yang jelas Best practice Kalau secara laporan Isinya Tiga macam Tiga macam Yaitu jelas Ada bagian awal Bagian isi Dan penunjang Nah seperti apa itu Nah ini bagian awal Bagian awal Umumnya seperti ini Tetapi juga Bisa dikembangkan lagi Cuma ini umumnya Ada halaman judul Kemudian Lembar pengesahan Kemudian ada biografi penulis Atau tentang penulis Biasanya gitu Kemudian ada kata pengantar Ada daftar isi Ada daftar tabel Daftar gambar Bahkan ada daftar lampirannya Disini hanya daftar-daftar Contoh ini contoh aja Contoh untuk judul Contoh untuk judul Disini ada Judul laporannya Biasanya diawali dari tulisan Laporan Best practice Biasanya untuk apa Kejahatannya disini Terus kemudian ada judulnya Kemudian disusun oleh siapa Dan di bawah ada Keterangan identitas Bisa nama sekolah Nama kampus Dan yang lainnya Sekali lagi Ini menyesuaikan dengan Pedomannya Kalau pedomannya seperti ini Ya disusun seperti ini Kita lanjutkan Nah kalau halaman pengesahan Ini kadang sering Kemarin juga ada yang Beberapa bertanya Pak pengesahannya untuk Pengesahannya untuk Best practice ini Siapa yang tanda tangan Siapa yang tanda tangan Kepala sekolah Atau pengawas Atau Atau diri sendiri Atau mungkin kepala dinas Nah sekali lagi Menyesuaikan Bapak Ibu Menyesuaikan Kondisi Kalau memang Yang umum Biasanya kalau guru Adalah kepala sekolah Yang umum Dan Bapak Ibu bisa Menyesuaikan dengan Contoh-contoh sebelumnya Contoh-contoh sebelumnya Atau Sekali lagi Kalau ada Pedomannya Bisa diikuti Yang jelas Lembar pengesahan Disusun oleh Ini pangkat Golongan Jabatan kerja Dan yang lainnya Disini ada Biasanya ada Tanda tangan diri sendiri Juga ada Kemudian ada Pengesahannya Stempel disini Bisa kepala sekolah Atau Pimpinan yang lain Kadang ada juga Tambahan Ada Lembar Bebas Plagiasi Kadang ada Jadi ada di bagian awal ini Yang belum saya tulis disini Ada juga yang harus Menyatakan Lembar Bebas Plagiasi Dan diberi Materai Biasanya kalau Lomba Seperti itu Itu menyatakan Bahwasannya tulisan kita Tidak Mencontoh Memplagiasi Kalau mungkin Terinspirasi Boleh Memplagiasi Karya orang lain Sehingga kita harus Memberikan suatu Garansi Dengan memberikan Materai Tanda tangan Nah itu Biasanya ada di Setelah halaman pengesahan Ada Halaman bebas Plagiasi Lembar Kemudian ada Yang selanjutnya Adalah biografi penulis Biografi penulis Nah biografi penulis itu Umumnya Bisa dijelaskan Identitas penulis Yang mulai dari tanggal lahir Tempat tanggal lahir Kemudian Bisa juga dijelaskan Anak dari siapa Itu juga boleh Biasanya Umumnya Seperti itu Kemudian bisa Ditambahkan dengan Pendidikan-pendidikan formal Itu yang utama Dari SD mana Kemudian SMP mana Atau mungkin bisa langsung Langsung Saya Apa Menjelaskan Kuliah di mana Langsung bisa Lulusan Kampus mana Langsung bisa Jadi gak perlu Dari SD juga bisa Jadi ini bebas sifatnya Tinggal kita bisa Menjelaskan siapa Diri kita masing-masing Terus Kemudian Di Setelah pendidikan formal Biasanya Kalau perlu Ditambahkan juga Pendidikan non-formal Dan prestasi Kalau Bapak-Ibu punya prestasi Khususnya prestasi Yang terkait dengan Bidang Bidang Bapak-Ibu Maka Disarankan Ditulis Di biografi Karena itu Suatu Kekuatan di sana Misalkan Lomba menang Guru prestasi Tahun berapa Dijelaskan juga Di biografi penulis Selanjutnya Masih di bagian awal Ada namanya Kata pengantar Kata pengantar Ini umum Biasanya Tiga paragraf Tapi tidak ada Aturan juga Paragraf pertama Tentang Rasa syukur Rasa syukur Terselesaikannya Lakoran best practice Paragraf kedua Biasanya Penjelasan isi Dari best practice Kita Tentang apa Dan Pentingnya apa Untuk best practice Kita ini Harapannya juga Disampaikan Dan yang terakhir Paragraf ketiga Disini Biasanya Ucapan terima kasih Ucapan terima kasih Dan Permohonan Saran dan kritik Apabila Ada kesalahan Dalam best practice Itu Kata pengantar Jadi Tidak susah Jadi cukup Tiga paragraf Seperti ini Sudah oke Selanjutnya Kata pengantar Kalau ini wajib Jadi harus ada Daftar isi Nah daftar isi Disini Tinggal menyesuaikan Isinya Isinya seperti apa Best practice Kemudian Ada daftar tabel Daftar tabel Kalau tidak ada Tabelnya bagaimana Pak Kadang sering Bingung Apakah tetap ada Daftar tabel Tapi kosong Lembarnya Jadi kalau tidak ada Tabelnya Bapak Ibu Tidak usah Tidak perlu Dibuat daftarnya Jadi di depan Tidak perlu Kadang ada yang Bingung Tidak ada tabelnya Tapi tetap Ditulis daftar tabel Ini kosong Nah itu Kurang tepat Akhirnya Tidak berguna Halamannya Jadi tidak perlu Diisi Kalau memang Sampai akhir Tidak ada tabel Hama sekali Pak Ya tidak usah Kemudian ada Daftar gambar Daftar gambar Tinggal Mendaftar saja Gambarnya Dan dijelaskan Biasanya halaman Berapa Dan yang terakhir Adalah Lampiran Daftar lampiran Nah untuk Lampiran 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 adalah Hal-hal yang Menunjang Laporan Hal-hal yang Menunjang Laporan Laporan Kemudian Lampiran ini Secara umum Tidak terkait Halamannya Dengan isi Karena Sebagian besar Menurut aturan Yang secara umum Lampiran bahkan Boleh memiliki Halaman tersendiri Pak Boleh Lampiran itu Tidak diberi halaman Boleh Boleh aja Boleh Boleh aja Kalau menurut Aturannya dikasih halaman Ya harus kita ikuti Halamannya Setelah dari Daftar pustaka Kalau memang Tidak ada aturannya Kita boleh berkreasi Bahkan boleh dimulai Dari awal lagi Misalkan Lampiran Halaman A1 A2 Lampiran halaman B1 Dan seterusnya Kita bisa sesuaikan Termasuk Penulisan Lampiran juga Jauh lebih bebas Daripada isi Tidak mengikuti isi Kalau isi mungkin Masih diatur Ada fontnya Harus 12 Harus ini Harus marginnya ini Tapi kalau Lampiran Sesungguhnya Secara umum Tidak ada Jadi kita bisa Perkecil fontnya Boleh kita Spasinya boleh Seberapa Itu sebenarnya Bisa kita Sesuaikan Masing-masing Andai kata Ada lampirannya Jadi lampiran Secara umum Tidak Ada Aturan Bagunya Beda dengan isi Nah itu adalah Bagian awal Nah diantara Bagian-bagian ini Boleh ditambahkan Dengan Apa Hal-hal yang lain Hal-hal yang lain Kalau memang Di pedangannya Disuruh tambahkan Itu Oke kita lanjutkan Nah bagian isi Nah ini bagian isi Seringkali Bapak-Ibu bingung Bagian isi Pakai yang mana Kalau disini Saya tunjukkan Dua macam Dan banyak lagi Variasi yang lain Versi atau variasi Yang lain banyak Contohnya yang disini Bab 1 Mendahuluan Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan Bab 3 Hasil kegiatan Bab 4 Penutup Dan daftar pustaka Tetapi Di jenis yang lain Boleh juga Makanya disini Saya katakan Tergantung pedoman Ada yang Mewajibkan Menambahkan Pinjauan pustaka Dan itu Tidak perlu Dipermasalahkan Karena memang Setiap pedoman Berbeda-beda Kalau memang Disuruh ditambahkan Pinjauan pustaka Maka ya tinggal Kita tambahkan aja Teori-teori Teori-teori Yang terkait Dengan Pelaksanaan Teori-teori Yang terkait Dengan Pelaksanaan Ini ada Dua macam Sesungguhnya Intinya sama Tinggal Menyelipkan Pinjauan pustaka Di bab 2 Jadi tinggal Bergeser aja Pelaksanaan Giatan Bergeser Di bab 3 Andai kata Ada pinjauan pustaka Perbedaannya Disini Oke Saya gunakan Yang kiri Yang tanpa Pinjauan pustaka Andai kata Ada pinjauan pustaka Tinggal Menyelipkan Saja Oke Yang pertama Saya jelaskan Pendahuluan Nah pendahuluan ini Isinya Ada tiga Yaitu latar belakang Jenis kegiatan Dan manfaat Dan ini juga bisa Beberapa Ada yang berbeda juga Ada yang latar belakang Kemudian Rumusan masalah Ada yang seperti itu Cuma yang Saya ambilnya secara umum Karena ini Jenis pelitian Maka latar belakang Jenis kegiatan Dan manfaat Latar belakang Paling Bingung Kadang Bapak Ibu Itu sebagai penulis Yang mungkin Mbak Jarang menulis Dia masih pemula Kadang bingung Menulis latar belakang Nah untuk latar belakang Dari best practice Gampangnya adalah Kita pikirkan Bapak Ibu pikirkan Ketika Kita sudah berpikir Praktek terbaik Yang sudah kita lakukan Oh Praktek terbaiknya ini Hasilnya ini Maka kita flashback Tarik ke belakang Itu bedanya Bedanya latar belakang Itu dibandingkan Dengan pelitian Jadi tinggal kita Flashback Sebelum saya Lakukan praktek terbaik Ada masalah apa Yang bisa kita Selesaikan Jadi setelah Nanti masalah itu Dipaparkan Pemaparannya Agar menjadi Lebih ilmiah Bukan hanya Membahas tentang Fakta di lapangan Tetapi Bapak Ibu Juga kaitkan Dengan kondisi ideal Kondisi ideal Bisa tampilkan Secara umum Bisa juga Dan ditambahkan Dengan teori-teori Yang penunjang Jadi itu Akhirnya Dengan adanya Kesenjangan Kesenjangan Antara Kondisi ideal Yang dijelaskan Dengan secara umum Dan juga Teori Dan akhirnya Dibandingkan Dengan fakta Di lapangan Maka muncullah Sebuah masalah Nah masalah itu Yang akan Bapak Ibu Selesaikan dengan Best practice Sebenarnya bukan akan Yang sudah diselesaikan Dengan best practice Langkah-langkah apa Yang sudah Bapak Ibu Lakukan Nah sebenarnya Intinya di sana Jadi best practice itu Sekali lagi Intinya adalah Bapak Ibu mikirkan Sebuah Praktik terbaik Hasilnya apa Kemudian Flashback Masalahnya apa Yang akan diselesaikan Dengan praktik terbaik Nah konsep itu berbeda Dengan pelitian Ketika pelitian Bapak Ibu Sebenarnya harus Berpikir Masalahnya apa Dari masalah itu Bapak Ibu pikirkan Terus kemudian Kita cari solusi Solusinya yang sifatnya Benar-benar Kita pertimbangkan Dengan pelitian-pelitian Relevan Teori Dan kita susun Sebuah proposal Dan kita laksanakan Dan kemudian Kita analisis Dan ketemulah Hasilnya itu bedanya Timeline Perbedaan antara Best practice Dan jenis pelitian Nah Kemudian Yang poin B Poin B disini Adalah jenis kegiatan Tinggal dijelaskan Secara Padat Padat pendek Dan padat aja Jenis kegiatannya apa Mungkin kalau perlu Penjelasan sedikit aja Misalkan Kegiatannya tentang Workshop Workshopnya seperti apa Dijelaskan disini Rancangannya Dan manfaatnya apa Kalau manfaat saya rasa Tidak ada masalah Yang jelas Manfaatnya Biasanya dimulai dari Manfaat untuk Penulis Manfaat untuk penulis Manfaat untuk Teman sejawat Misalkan atau guru Manfaat untuk Sekolah Manfaat untuk Pembaca Kita bisa Diterus disini Oke Itu merupakan Pendahuluan Nah Kita lanjutkan Nah Makanya di bab selanjutnya Apa perbedaan Ini dengan Pelitian Nah Kalau di best practice Makanya tidak ada istilah Metode pelitian Metode pelitian Tidak ada di best practice Karena Sifatnya kita bukan Meliti Tapi melaporkan Pelaksanaan kegiatan Yang sudah kita lakukan Tinggal Bapak Ibu Jelaskan Di pelaksanaan ini Sasarannya apa Atau ini nanti Bisa dibola-balik Waktu dan tempatnya Dimana Waktu dan tempat Melakukan pelaksanaan Itu dimana Kemudian Bahan dan materi Giatannya apa Terus Metode pelaksanaannya Seperti apa Atau strateginya Gimana Kemudian Instrumennya Apa saja Dan ini juga boleh Masih boleh ditambah Atau dikurangi Poin-poin ini Tinggal menyesuaikan Pelaksanannya Seperti apa Sekiranya Enggak Apa namanya Ada yang tidak dipakai Ya boleh dihapus Diganti dengan Poin yang lain Di sini Yang jelas Poin-poin ini Menyesuaikan dengan Pelaksanaan Kegiatan Nanti kita akan Tampilkan contohnya Kemudian Nah setelah Menunjukkan Pelaksanaannya Seperti apa Ini masih Secara umum Pelaksanaan Yang Pelaksanaan Yang sudah dilakukan Secara umum Baru di Bug 3 Adalah Hasil kegiatan Hasil ini yang Sesukunya Salah satu Hal yang Dominan Harusnya Di best practice Di sini Bapak-Ibu Harusnya bisa sampai Bisa sampai 50% Dari isi Hasil ini Ya jangan terbalik Jadi Enggak usah Pendahuluannya Sampai banyak Tapi hasilnya Justru yang di sini Harus kita paparkan Yang banyak Hasil-hasil Inovasinya Hasil pengembangannya Atau mungkin Dampak-dampaknya Dampaknya Seperti apa Itu dipaparkan Dengan detail Mulai dari Penjelasan Bisa juga Agar real Ditambahkan Tanggal-tanggalnya Jamnya Kapan Dijelaskan Secara rinci Bisa juga Orang-orang yang terlibat Dijelaskan Seperti apa Pengaruhnya Di sana Dan Dinarasikan Dengan Paragraf yang Cukup baik Nah di sini Nanti Dominan Laporan Desprektis Harusnya berada di sini Hasil Giatan Nah Hasil ini Bukan hanya Maparkan hasil Kita juga Bisa tambahkan Pastilah selama Kegiatan Ada suatu masalah Yang dihadapi Nah masalah ini Bukan masalah Awal Yang Akan kita Selesaikan Tapi masalah Ketika pelaksanaan Kendala-kendala Kendala yang dihadapi Ini ada istilah lain Kendala yang dihadapi Nah selama Kendala yang dihadapi Cara mengatasinya Bagaimana Nah terkadang Ada juga yang Tambahan D D Dampak Dampak Pengiring Nah itu juga bisa Ditambahkan juga Dampaknya seperti apa Dampak di Misalkan kalau Di siswa bagaimana Atau mungkin di sekolah Seperti apa Setelah kita lakukan Best practice Jadi bukan hanya Sekedar hasil Tapi dampak-dampaknya Juga bisa dipaparkan Nah seringkali Ada yang bertanya Pak kalau ada foto Kalau ada foto Kegiatan Kita lampirkan Atau kita Tulis di hasil Kegiatan Kita Tempel di hasil Kegiatan Jika foto itu Sifatnya cukup banyak Itu kita taruh Di lampiran Tetapi disarankan Juga beberapa Yang akan dibahas Beberapa yang akan Dipaparkan Dideskripsikan Juga ditempel Juga ditempel Pada hasil Kegiatan Jadi Bapak Ibu Kedika melakukan Inovasi A Pada hasil Di sini Ada foto-foto Ada bukti-bukti Ada mungkin Screenshot Boleh Screenshot Pak saya online Pake screenshot Menampilkan Screenshot Google Classroom Saya apa boleh Sangat boleh sekali Ditampilkan Jadi tidak harus Foto-foto Dokumentasi aja Yang ditampilkan Semua hal yang Sekiranya itu Merupakan hasil Inovasinya Atau hasil Praktik terbaiknya Itu bisa Di screenshot Di screenshot Di foto Dibuat tabel Dibuat grafik Di diagram Terserah Boleh Apapun itu yang Sekiranya Menunjang hasil Kita bisa tampilkan Di hasil ini Makanya Selalu saya sarankan Hasil Dan hasil Giatan ini Diusahakan ini Porsinya 50% Dari keseluruhan isi Dan yang Terakhir adalah Penutup Penutup saya rasa Tidak susah Penutup adalah Kesimpulan Nah mungkin Perbedaannya Ini Dengan Penelitian Kalau Penelitian Kesimpulannya adalah Selalu ada Benang merah Antara kesimpulan Dan rumusan Masalah Tapi kalau dalam Best practice Laporan ini Karena tidak ada Rumusan masalah Jadi Kesimpulannya Cukup Dijelaskan Proses terbaik Proses praktek Terbaiknya Seperti apa Secara singkat Dan hasilnya Apa Nah itu Intinya seperti itu Dan saran Saran ini adalah Saran-saran dari Selama kegiatan itu Kedepannya Bagaimana Untuk mungkin Para pembaca Atau mungkin Penelitian lain Agar Setelah Membaca ini Oh saya Rekomendasi Kedepannya seperti apa Bisa Pengembangannya Dan yang lain Yang terakhir Daftar pustaka Saya rasa Tidak terlalu masalah Pak Disini tidak ada Tinjuan pustaka Tapi kenapa Ada daftar pustaka Nah seringkali Ada juga Bapak Ibu yang bertanya Disini Tidak ada tinjuan pustaka Tapi Kok ada daftar pustaka Nah Namanya pustaka Tidak harus Berasal dari tinjuan pustaka Misalkan disini Tidak ada Misalkan disini Tidak ada Maka Pastilah kita tetap Merujuk Pendapat ahli Atau mungkin Jenis-jenis Kegiatan yang relevan Yang lain Bisa kita letakkan Pendapat ahli itu Dalam pendahuluan Dan ini disarankan Pendapat ahli Teori Atau sumber-sumber Yang lain Yang berada Di pendahuluan Atau mungkin Ketika kita Mengaitkan hasil Dengan Hasil kita Dengan hasil Orang lain Yang berada di Artikel ilmiah Itu juga bisa kita tulis Di hasil ini Dan akhirnya Kutipan-kutipan itu Pastilah memiliki sumber Yang akan kita tulis Sebagai daftar pustaka Jadi Jadi itu Daftar pustaka ini Bukan hanya Sinkron dengan Tinjauan Tapi Keseluruhan isi Nah Kita lanjutkan Bagian penunjang Tadi sudah ada Bagian awal Bagian isi Sekarang Bagian Penunjang Nah Bagian penunjang ini Setiap orang Berbeda-beda Setiap orang Berbeda-beda Banyak yang kemarin Masih bingung Saya isi apa Lampirannya Pak Lampiran Sekali lagi Menyesuaikan Ini Menyesuaikan Dengan Isi Isi yang akan Dibahas Khususnya Hasil Khususnya Hasil Ketika hasil Bapak Ibu Tentang ini Maka Lampirannya ini Nah itu Bisa dipikirkan Masing-masing Karena setiap orang Berbeda-beda Dan tidak ada Aturan yang bagus Yang jelas Umumnya adalah Nomor satu Foto kegiatan Umumnya Kalau memang Itu kegiatan lapangan Disarankan Foto ini adalah Salah satu Bukti yang paling Mengarahkan Pada hal konkret Foto kegiatan Atau foto dokumentasi Nah Kalau Melakukannya Secara online Online Atau mungkin Produk-produk Yang kita buat Bentuknya Digital Maka foto ini Bisa digantikan Dengan screenshot Atau gambar-gambar Juga boleh Tidak masalah Pak Saya Membuat programnya Online Dan mungkin Penerapannya juga Lewat Online Boleh kita Ganti dengan screenshot Atau Kalau perlu Juga Bapak Ibu Bisa memfoto diri sendiri Bapak Ibu ketika Di depan Komputer Atau apa Ada yang memfotokan Bahwasannya seperti ini Itu juga Bisa digunakan Sebagai penunjang Tambahan Bahwasannya memang Bapak Ibu melaksanakan Di depan laptop Atau di depan komputer Atau di depan Misalkan HP Juga Tidak masalah Jadi Selain screenshot Juga Bapak Ibu Disarankan Tetap ada foto Nah Setelah foto Adanya perangkat Atau instrumen Nah Instrumen Atau perangkat ini Setiap orang Berbeda-beda Kalau memang Ingin Melihat Hasil belajar Ya Kita instrumennya Tes Kalau tidak Melihat hasil belajar Ya menyesuaikan Bisa mungkin Ada berdomen Wawancara Boleh Ada berdomen Observasi Atau ada Lembar observasinya Atau mungkin Yang lain Jadi perangkat Yang lain Perangkat-perangkat Yang menunjang Kalau memang Mengajari kelas Maka LKS LKS dilampirkan Kalau Kalau tidak mengajar Ya kita tampilkan Yang lain Bisa materi Ya boleh Pas saya tidak mengajar di kelas Saya mengajar ekstra Kulikuler Nah itu materi-materinya Bisa kita Paparkan di sini Yang jelas Perangkat ini Akan menunjang Menunjang Kesesuaian Dengan isi Agar bahwasannya Buktinya nyata Oh Saya membuat Best practice Tentang Mengajar Olimpiade Nah Selain foto Pastinya Sudah ada materinya Materi-materi itu bisa Dicetak di sini Bisa modul Buatan sendiri Atau mungkin Dari apa Itu bisa dikembangkan di sini Kemudian Lampiran selanjutnya Adalah Rekap data Misal siswa Atau mungkin data-data Yang lain Misalkan Rekap data guru Misalkan kalau Kepala sekolah Untuk melakukan Workshop Maka Rekap data guru Seperti apa Atau identitas-identitas Gurunya masing-masing Seperti apa Atau mungkin Data-data yang lain Data-data penunjang Tinggal menyesuaikan Dengan Isi Isi dari Best practice-nya Dan lain-lain Nanti kita bisa Diskusikan Mungkin ada yang Bingung dengan Lampiran apa Kadang belum Nemu ide Bisa saling Saling diskusi Kadang ya Diskusi Atau Biasanya Ide ini Ide lampiran ini Akan muncul ketika Kita Diskusi dengan Teman sejawat Yang melakukan Hal yang sama Oh kegiatanku Hampir sama Kayak teman saya Coba tanya Lampirannya apa Oh iya Ternyata ini Lampirannya Atau bisa juga Ditambahkan Karena ini Best practice Merupakan suatu Praktek terbaik Yang Memberi dampak Hasil yang Positif Nah harapannya Hasilnya juga Hasil terbaik Terbaik untuk diri kita Masing-masing Nah maka Kita juga Bisa tampilkan Prestasi Atau Dampak Dari hasil itu Misalkan Membimbing Olimpiade Olimpiade IPA Sampai Juara provinsi Misalkan Atau lolos aja Udah lolos Juara provinsi Dia punya Apa namanya Piagam Nah piagamnya Bisa kita Lampirkan disini Menunjukkan bukti Bahwasannya Benar-benar nyata Langkah yang kita Lakukan Praktek yang kita Lakukan Benar-benar nyata Menghasilkan Praktek terbaik Atau Pak Tidak ada piagamnya Pak Adanya daftar nama Dia lolos Dia itu bisa dilabelkan Yang dinamanya itu Bisa dibuat Warna lain Nah itu semua Hal-hal itulah Yang membuat Bagian menunjang ini Sebagai Unsur yang membuat Deskripsi Dari praktek terbaik Lebih nyata Karena kalau Praktek terbaik Setiap orang Pasti punya Praktek terbaik Cuma terkadang Lampirannya yang bingung Karena sudah kita Lakukan 5 atau 10 tahun yang lalu Waktu itu kita Tidak berpikir Tentang ini Nah itu Kadang bingung Nah makanya Mungkin mulai Dari sekarang Mulai dari sekarang Bapak Ibu Saya sarankan Ketika melakukan Hal apapun itu Paling enggak Lakukanlah Didokumentasi Dengan Pendataan Dokumentasinya Misalkan Minimal ada fotonya Perangkat-perangkatnya Disimpan Data-datanya Disimpan Simpannya Tidak harus dalam Bentuk Hard copy Sekarang sudah Era digital Bapak Ibu Bisa simpan Berkas-berkas tersebut Dalam bentuk digital Mulai dari sekarang Suatu saat Kalau berpikir Ternyata itu Kegiatan terbaik kita Misalkan mulai hari ini Kita sudah siap Ternyata berapa bulan lagi Bagus Bagus Ada proyek yang bagus Bagus Program bagus Dan tahun depan Dua tahun lagi Kita akan buat Kegiatan yang hari ini Kita tulis Kita sudah siap Siap dengan data Siap dengan foto Siap dengan rangkat Itu Siap dengan lembar-lembar Yang lain Jangan sampai Kita punya Kegiatan Sepuluh tahun yang lalu Tapi buktinya Minim banget Itu Ya memang tidak masalah Cuma Akan lebih bagus Kalau Lampirannya akan Mampu melengkapi isi Oke kita lanjutkan Nah tipsnya apa Tipsnya best practice Simple Tips ini berlaku Untuk bukan hanya best practice Tapi untuk semua Tipsnya adalah Yang pertama Pahami sistematika Nah sistematikanya tadi Simple sebenarnya Bisa 4 bab Bisa 5 bab Hampir sama dengan PTK Kemudian Kita rencanakan Idenya apa Dan konsepnya apa Ide yang dimaksud Lebih pada Kita merenung Praktek terbaik kita apa Dan hasilnya apa Kalau sudah Nemu Nemu Idenya dan Fix gitu ya Segera kita tulis Dan Saran saya Idenya jangan banyak-banyak Kadang Saya juga bingung Kalau ada Pertanyaan Pak saya nulisnya Best practice-nya Ini, ini, ini Atau ini Kadang saya yang bingung Justru Bapak Ibu yang bisa menentukan Pilihlah salah satu Dan Fixkan di pikiran masing-masing Itulah yang kita tulis dulu Karena sifatnya Best practice Best Best itu terbaik Jadi Pilihlah satu yang terbaik Kalau memang satu itu Sudah ditulis dengan baik Maka tulislah yang kedua Dan urut gitu terus Jadi Kadang bingung Pak ini, ini atau ini Selalu saya jawab Dari ketiga itu Atau keempat itu Mana yang menurut Bapak Ibu Yang paling Baik prakteknya Atau hasil yang paling baik Itulah yang ditulis Itu ya Kemudian yang berikutnya Buat kerangka tulisan Kerangka tulisan itu Lebih pada Biasanya Kepedahuluan Dan Hasil Kadang kita bingung Hasilnya seperti apa Kita buat Reng-rengan dulu boleh Hasilnya seperti ini Dan ini Sekali lagi Siapkan bukti penunjang Mungkin dari sekarang Bisa disiapkan Suatu saat Bulan depan Dua bulan lagi Buat best practice Kita siap Dan Kalau sudah nulis Tentukan deadline Kadang sudah bukti lengkap Semua ide konsep lengkap Tapi ketika Tidak kita tentukan deadline Dan tidak kita mulai dari sekarang Maka tidak akan jadi tulisannya Sesungguhnya Andai kata best practice Itu cuma berapa halaman Misalkan 15 halaman Atau 20 halaman Misalkan Atau mungkin artikel Artikel best practice Hanya mungkin 7 halaman Maksimal 15 Maka Satu hari nulis satu halaman 7 hari selesai 7 halaman Artinya Tergantung niat Kadang kalau kita tidak Mendetline diri sendiri Ya tidak akan selesai Terus juga disini Menulis itu Tidak ada kaitannya Dengan usia Sesungguhnya Kadang sering Saya diwek Pak saya usianya sudah gini Apakah bisa Oh bisa Bapak Ibu Semua bisa nulis Insya Allah Apalagi Bapak Ibu sudah Punya pengalaman Untuk menulis sebelumnya Sudah Minimal sudah Praskripsi semua Sebenarnya sudah Menurut saya sudah Mampu menulis semua Dengan baik Tinggal Membiasakan dan Mampu mencoba Mendetline diri sendiri Sedikit memaksa diri sendiri Untuk mencoba menulis Itu yang Harus kita lakukan Oke ini Secara keseluruhan Ini ada tambahan Karena banyaknya pertanyaan Muncul tentang ini Maka saya bahas Apakah laporan PTK Dapat diubah Jadi laporan Best practice Ya Secara umum bisa Ya secara umum bisa Tetapi Jangan dibalik Jangan dibalik Apakah best practice Dapat dijadikan PTK Wah ini Ini yang susah Ya Susah Karena best practice Seperti yang saya jelaskan kemarin Tidak selalu tentang Guru mengajari kelas Tapi kalau PTK Kalau karena memang Kita persiapannya cukup matang Dan dirasa itu praktek terbaik Sangat mudah diubah Jadi best practice Sangat mudah sekali Nah Kita bandingkan Sistematikanya PTK dan best practice Kita coba Apa namanya Sinkronkan satu persatu Nah Awalnya disini PTK Ada judul Kemudian judul itu Nanti kita ubah Jadi judul best practice Nah mungkin kemarin Ada bertanya Pak PTK saya Sudah saya nilaikan Sudah saya nilaikan Apakah bisa PTK itu Menjadikan best practice Sesungguhnya bisa Asalkan memang Tidak di Copy paste isinya Di copy paste isinya Dan semua diusahakan Di parafrase Di parafrase Mulai bukan hanya judulnya Yang diganti Tapi Semua di konsep ulang Tapi Secara data Kita boleh sama Secara konsep Hasilnya juga boleh sama Tinggal penyampaian aja Yang ini PTK Disini best practice Kemudian ada Pendahuluan Pendahuluan juga Di PTK Kita dapat tuangkan Jadi best practice Disini ada Kajian pustaka Di PTK Andai kata Di best practice Ada kajian pustaka Tinggal dipanah aja Disini Tinggal dipanah Bahkan kalau PTK Kajian pustaka PTK Dan kajian pustaka Best practice Tidak terlalu banyak Perbedaan Ini tidak terlalu banyak Merubah Kalau pendahuluan Masih harus merubah Dan yang lainnya ini Metode pelitian Nanti kita arahkan Menjadi pelaksanaan Giatan Di PTK Hasil dan bahasan Kita arahkan Jadi hasil kegiatan Penutup juga Tetap penutup Daftar pustaka Tetap sama daftar pustaka Nah kita bahas Satu persatu Ini contoh Contoh dari Judul Contoh dari judul Maka ketika Bapak-Ibu punya PTK Dan ingin merubah Jadi best practice Yang jelas Diubah Di parafrase Modelnya Parafrase Modelnya Jangan sampai judul Sama persis Di bolak-balik Boleh Kalau PTK Judulnya Ada aturannya Ada aturannya PTK Adalah suatu Penelitian Penerapan Penerapan Suatu metode Tertentu Atau model Tertentu Atau bisa Penggunaan media Tertentu Yang gunanya Untuk memperbaiki Pembelajaran di kelas Umumnya Meningkatkan hasil belajar Bisa juga Umumnya Meningkatkan Keterampilan Meningkatkan Aktivitas Meningkatkan Yang lain Jadi ada Di sini ada Treatmentnya Apa Dan Penyakit yang Diselesaikan Apa Penyakit Pembelajaran Konotasinya Nah Nah Kemudian Dijelaskan Karena PTK Sifatnya Purposive Sampling Atau Sample Yang Spesifik Sekali Sesuai Dengan Sekolah Kita Masing-masing Maka Dituliskan Juga Harus ada Nama Sekolahnya Harus ada Materinya Harus ada Tahun Pelajarannya Nah Itu Menunjukkan Judul PTK Judul PTK Nah Judul ini Kalau kita ubah Jadi best practice Sangat mudah sekali Boleh Bapak Ibu Atur sendiri Masing-masing Best practice Tidak ada Aturan Jadi disini Awalnya Baku seperti ini Kita ubah Jadi inovasi Pembelajaran matematika asik Dengan metode role playing Selesai Itu boleh Tambahkan nama sekolah Boleh-boleh Nama sekolah Boleh Gak ada juga Boleh Jadi karena Sangat terbuka Judulnya sangat terbuka Nanti bisa dilihat Contoh-contohnya Banyak sekali Bahkan ada yang Sangat pendek sekali Itu gak masalah Gak ada yang mempermasalahkan Kalau best practice Harusnya seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Tentang pendahuluan Ini Bapak Ibu Tentang pendahuluan Nah Kalau pendahuluan Untuk Di PTK Umumnya ini Jadi Pendahuluan PTK Latar belakangnya adalah Mendeskripsikan dulu Permasalahan yang terjadi Di dalam Kelas Permasalahan Pembelajaran Dijelaskan Nilai Belajar siswa Seperti ini Atau mungkin Keaktifan siswa Seperti ini Atau kondisi Real siswa Seperti ini Maka Saya berikan solusi Nah itu Deskripsi itu Dapat kita bentuk Menjadi best practice Kalau best practice Lebih pada Mendeskripsikan Permasalahan sebelum Diberikan perlakuan Praktik terbaik Nah Dengan kondisi Seperti inilah Makanya Terkadang Mirip dengan PTK Kalau memang Perlakuan dari Bapak Ibu Siswa Dan diberi metode Nah Kalau memang Bapak Ibu Best practice-nya itu Metode pembelajaran Dan diterapkan Kesiswa Umumnya Pendahuluannya Ya mirip Mirip Karena Bapak Ibu Menjelaskan Permasalahan yang Diberikan Sebelum Perlakuan Praktik terbaik Nah Tinggal menyesuaikan aja Nah Disarankan disini Adanya Parafrase Yang awalnya Bentuknya seperti ini Harus Bapak Ibu romba Parafrase-nya Tergantung Bapak Ibu Masing-masing Nah Berikutnya Berikutnya Di PTK Ada metode Melitian Di best practice Ada pelaksanaan Kegiatan Nah Kalau metode Melitian Sifatnya Akan Akan dilakukan Melitian Disini Disajikan Subjek Tempat Waktu Prosedur PTK Siklus ya Siklus PTK-nya Disini Langkah-langkah PTK-nya Yang biasanya Menurut Kemis N.Mectagard Yang umumnya Itu Kemudian Dijelaskan juga Instrumen Pengumpulan Data Teknik Analisis Data Analisis Datanya Misalkan Kalau nilainya Segini Bagaimana Minimum KKM-nya Berapa Dan yang lainnya Nah itu PTK Nah Inilah yang Harus banyak Berubah Disini Kalau memang Dibentuk Jadi best practice Tidak perlu Lagi Membahas Tentang teknik Analisis Data Kemudian Alur Alur PTK Tidak Tidak perlu Karena best practice Tidak mengenal Itu Bapak Ibu Cukup Sampaikan Sasaran Tempat Waktu Giatan Langkah-langkah Melakukan Kegiatannya Dan Disarankan Tidak Perlu Menyampaikan Siklus Karena Siklus Itu Karakter Dari PTK Cukup Dijelaskan Aja Perlakuannya Seperti Apa Dan Alat-alat Yang menunjang Itu Apa Saja Dideskripsikan Alat-alatnya Kalau memang tes Boleh dipaparkan Tesnya nanti Seperti ini Dan Sebagainya Yang berikutnya Hasil Nah disini Kalau PTK lengkap Mulai dari Grafik Biasanya grafik Atau diganti dengan Diagram Atau tabel Yang dideskripsikan Kemudian dibahas Secara ilmiah Sekali lagi Secara ilmiah Seharusnya PTK yang benar Dibahas secara ilmiah Dijelaskan Ada syarat-syaratnya Kalau memang Memenuhi standar Ini Maka Lanjut Siklus ini Dan dipaparkan Dikaitkan dengan Belitian-belitian relevan Dan yang lainnya Itu kalau PTK Apabila Bapak-Ibu Ingin merubah Menjadi Best practice Maka Cukup disajikan Hasil Hasil Dideskripsikan Kemudian Kendalanya apa Dan Cara mengatasi Kendalanya bagaimana Kemudian Dampak positifnya apa Nah Sebenarnya Disini Mirip Cuma bedanya Tidak perlu Ditampilkan Sebuah Siklus PTK Siklus PTK Tidak perlu ditampilkan Disini Karena memang Ini bukan PTK Maka cukup dijelaskan aja Hasil-hasilnya Seperti apa Kendalanya bagaimana Dan cara Dan cara mengatasinya Bagaimana Dan dampak-dampak Yang terjadi Setelah itu bagaimana Dan tidak perlu Menyajikan Standar minimumnya Segini Dan selanjutnya Dan yang terakhir Ini yang sudah Saya sampaikan tadi Di penutup Atau kesimpulan Kalau kesimpulan Dari PTK Itu merangkum Merangkum Hasil membahasan Yang dikaitkan Dengan rumusan masalah Jadi kalau Rumusan masalahnya Itu ada dua Maka kesimpulannya dua Ada benang merah Di sana Dan benang merah Itu dikaitkan Dengan Hasil membahasan Dan juga Rumusan masalah Tetapi Kalau best practice Ya Karena Tidak Melakukan Memenuliskan Rumusan masalah Lebih pada Penyajiannya Rangkumannya Lebih pada Proses Proses Bagaimana Proses praktik terbaiknya Secara singkat Padat dan jelas Dan juga Bagaimana hasilnya Praktik ini Diusahakan Menampilkan Inovasi apa Yang kita lakukan Dalam proses Praktiknya Dan hasilnya Seperti apa Harapannya adalah Hasilnya yang signifikan Signifikan ini Sesuai dengan Signifikan masing-masing Personal Masing-masing Personal Oke Saya rasa itu Penyajiannya Untuk sistematika Dan juga Bagaimana Cara Merubah Sebuah Pelintian Tidakkan Kelas Misalkan Atau Jenis-jenis Yang lain Boleh Saya ambil Salah satu Jenis Pelintian Tidakkan Kelas Karena Sebagian Besar Disini Merupakan Bapak Ibu Guru 90% Lebih Pasti Sudah Mengenal Dengan Pelintian Tidak Melas Tinggal Atau mungkin Bapak Ibu yang lain Sekolah juga Pelintian Tidakkan Sekolah Atau pengawas juga Ada Pelintian Tidakkan Pengawasan Dan yang lainnya Tinggal kita bisa atur Jadi sebuah Best practice Dengan langkah-langkah Seperti tadi Mungkin itu Pak Herbie Setelah komoderator Saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Randi Terkait Dengan Materi Kita Pada Pagi hari ini Terkait Dengan Sistematika Laporan Best practice Untuk Diketahui Bapak Ibu Ada beberapa Catatan Yang Saya rangkum Tadi Kita Membahas Laporan Bapak Ibu Untuk Laporan Penelitian Laporan Best practice Bukan Artikel Dan Ada pun Yang Dipaparkan Tadi Adalah Bagaimana Mengubah Karena Banyak Pertanyaan Kemarin Terkait Dengan PTK PTK Bisa Diubah Menjadi Best practice Sesuai Dengan Pemaparan Pak Randi Tadi Kemudian Ada beberapa Tips Bapak Ibu Yang Sudah Dipaparkan Tadi Bagaimana Contoh Contoh Yang Bapak Ibu Bisa ikuti Kemudian Bapak Ibu Diberikan Bagaimana Tips Untuk Menulis Sehingga Pekerjaan Ataupun Tulisan Itu Lebih cepat Selesai Dan Satu lagi Bapak Ibu Best practice Itu Bukan Penelitian Tetapi Tulisan Ilmiah Yang Bapak Ibu Bisa Tulis Sebagai Tindakan Terbaik Atau Pengalaman Terbaik Bapak Ibu Apakah Dalam Mengajar Ataupun Sebagainya Oleh Karena Itu Di Laporan Ataupun Di Artikel Bukan Metode Penelitian Tapi Metode Pelaksanaan Seperti Itu Itu Kurang Lebihnya Bapak Ibu Kemudian Kita Masih Sekitar 30 Menit Lagi Untuk Bapak Ibu Bisa Berdiskusi Dan Bertanya Secara Langsung Kepada Bapak Randi Dan Bapak Ibu Juga Bisa Menuliskan Pertanyaan Dari Sekarang Di Kolom Chatting Dan Kita Akan Coba Bahas Sehingga Semua Jelas Pada Hari Ini Untuk Terkait Dengan Laporan Yang Pertama Silahkan Muhammad Ditrat Saya Persilahkan Untuk Bertanya Secara Langsung Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Sudah Sudah Dokter Suara Saya Sudah Jelas Sudah Oke Bu Ya Karena Ini Di Perjalanan Terima Kasih Dokter Terima Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Pertama Saya Merasa Terbuka Wawasan Saya Bahwa Ternyata Best Practice Itu Tidak Harus Berkaitan Dengan Pembelajaran Tetapi Tindakan Bagus Yang Sudah Kita Lakukan Karena Saya Guru Baca Indonesia Saya Merasa Tergerak Untuk Meningkatkan Tingkat Literasi Siswa Saya Karena Itu Saya Sebetulnya Ini Sudah Saya Lakukan Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Dokter Berarti Sebelum Masa Pandemi Pertanyaan Saya Yang Pertama Saya Sebetulnya Ingin Mengungkapkan Tentang Perpustakaan Kelas Itu Saya Anggap Bisa Meningkatkan Tingkat Literasi Siswa Bukan Perpustakaan Sekolah Tetapi Perpustakaan Di Kelas Jadi Tiap-tiap Kelas Ada Perpustakaannya Yang Saya Lakukan Dan Upaya Untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Yang Pertama Saya Itu Bingungnya Itu Meremuskan Judulnya Dokter Yang Pertama Meremuskan Judulnya Berkaitan Dengan Perpustakaan Kelas Itu Yang Kedua Karena Ini Sudah Saya Lakukan Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Saya Merasa Kesulitan Untuk Mengumpulkan Data-data Ulang Saya Karena Saya Pada Tiga Tahun Yang Lalu Belum Melaksanakan Seperti Misalnya Nanti Foto Untuk Lampiran Kegiatan Kegiatan Siswa Dan Sebagainya Jadi Ada Dua Hal Yaitu Pertama Meremuskan Judulnya Dulu Yang Kedua Harus Bagaimana Saya Mengumpulkan Data Ulang Sekitu Terima Kasih Dokter Atas Kesempatan Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Ibu Kalau di perjalanan Silahkan Dilanjutkan Perjalanan Sehingga Perjalanan Lebih pancang Ini sinyanya Bagus terus Dokter Sinyanya Bagus terus Alhamdulillah Dari tadi Silahkan Pak Randi Untuk ditanggapi Terkait dengan Judul Sungguhnya Sudah tadi Dijelaskan Kemudian Terkait dengan Data-data Silahkan Pak Randi Oke baik Ibu Ini Muhammad Ibu ya Saya lupa Saya lupa juga Namanya kemarin Silahkan Baik Ibu Jadi Yang pertama adalah Ya memang benar Best practice ini Tidak hanya Tentang Pembelajaran Tidak hanya Tentang Pembelajaran Bapak Ibu Tadi sudah Idenya sangat Bagus sekali Menurut saya Memberikan suatu Program Meskipun Bapak Ibu Guru juga bisa Membuat suatu Program Pojo Misalkan Pojo Literasi Atau mungkin Yang lainnya Sifatnya nanti Itu merupakan Suatu tindakan Terbaik kita Salah satu Tindakan terbaik kita Nah itu dapat Bapak Ibu tulis Jadi suatu Best practice Dampaknya bisa Untuk siswa kita Atau mungkin Untuk siswa Di kelas-kelas lain Atau mungkin Satu sekolah Juga bisa Karena itu memang Perbedaan inilah Ini dengan PTK Kalau PTK Emang harus Satu kelas saja Dan itu merupakan Kelas kita saja Maksudnya Kelas yang kita ajar Tapi kalau Best practice Tidak Jadi kita bisa Sekelompok anak Boleh Satu dua anak Boleh Satu sekolah Atau mungkin targetnya Bukan siswa Juga boleh Yang pertama Dan yang kedua Bagaimana cara Melengkapi Lampirannya Itu memang Bisa dikatakan Seringkali Permasalahan Best practice Adalah ketika Buktinya Karena best practice Karena merupakan Hasil pengalaman Yang sifatnya Akan kita jelaskan Secara deskriptif Maka memang Memperlukan bukti Apabila buktinya Itu kurang lengkap Itu kendala kita Memang Kendala kita Sebagian besar Untuk menulis Dan menyajikan Hasilnya Karena itu selalu Saya sarankan Apabila Mulai dari sekarang Sekalipun Bapak Ibu Nanti nulis atau tidak Tentang best practice Maka Diusahakan ketika Kita memberikan Sebuah inovasi Paling tidak Kita fotokan Kita foto Kita dokumentasikan Baik foto Data-data Kita lengkapi Mulai sekarang Jadi harapannya ketika Waktu-waktu mendatang Waktu-waktu mendatang Bapak Ibu Memiliki Waktu Memiliki waktu Atau memiliki Kebutuhan Untuk menulis Bapak Ibu sudah siap Lengkap data-datanya Nah mungkin Saran saya untuk Ibu Ibu Dithra tadi Maka Apa namanya Mungkin bisa diulang Diulang Artinya Program yang sama Kita lakukan kembali Dan kita dokumentasikan kembali Saya rasa Idenya cukup baik Praktik terbaiknya Tinggal kita coba Lakukan kembali Bukan suatu masalah Begitu Pak Andri Baik Terima kasih atas penjelasannya Pak Randi Nah tadi seperti Tadi jelaskan oleh Pak Randi Cukup membuat Petulisan Terkait dengan Inovasi Ataupun meningkatkan Minat belajar Melalui Pojok belajar Ataupun Duta perpustakaan Bisa Nah itu bisa dibuat Jadi best practice-nya Terkait dengan dokumentasi Tergantung Bapak Ibu Silahkan disimpan Dokumentasinya Minimal foto Foto kegiatan Ataupun bukti bahwa Kegiatan itu Pernah dilaksanakan Yang kedua Silahkan Ibu Nana Purnama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Atas kesempatannya Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pertama Dari uraian Bapak Saya bisa menyimpulkan Betul atau tidak Kesimpulan saya ini Mohon di Apa namanya Diarahkan Bahwasannya Laporan Best practice ini Adalah Dalam Laporan Bentuknya Kualitatif Jadi Menjabarkan Saja gitu Kejadian yang ada Dalam Lalu yang kedua Pada Lampiran Perangkat Dan Instrumen Apakah ini Yang dilampirkan Dalam bentuk Hanya Draft kosong Atau yang sudah Terisi Yang ketiga Berapa Lembar Laporan Best practice ini Minimal Yang Menyatakan Bahwasannya Oh ini Konkret gitu Lalu yang Terakhir Saya tadi Terakhir dari Bapak Saya lupa catat Tapi Saya rasa Itu aja dulu deh Nanti yang lain Yang terakhir Lewat chat Terima kasih Bapak Assalamualaikum Terima kasih Ibu Nana Waalaikumsalam Menarik Bapak Ibu Dan sangat penting Dan Bapak Ibu yang lain Juga yang memiliki Pertanyaan yang sama Bisa disimak Silahkan Bapak Ibu yang lain Terima kasih Ibu yang lain Terima kasih Ibu yang lain Terima kasih Ibu yang lain Apa namanya Lampiran Itu perangkatnya itu Instrumen sudah terisi Atau kosong Aja cukup Yang pertama adalah Laporan best practice Kita tidak Sebenarnya tidak ada penjelasannya Ini merupakan Sebuah Bentuk Kualitatif Atau kualitatif Karena memang bukan Sebuah jenis Melitian Yang jelas Namanya sebuah laporan Namanya sebuah laporan Pastinya Lebih banyak Deskripsinya Kalau memang Kita kaitkan dengan Jenis melitian kualitatif Memang iya Memang mirip-mirip Karena lebih banyak Deskripsi Lebih banyak deskripsi Andai kata Sekalipun Anda banyak Datanya Pak Sayang Boleh gak Banyak data Angkanya Sangat boleh juga Tidak masalah Jadi Ketika Bapak Ibu Memang Pengen mengukur Suatu Keefektifan Mungkin suatu Hasil tes Suatu apa Yang membutuhkan Data angka Tabel itu juga Boleh disetakan Tetapi Lebih banyak Memang deskripsi Deskripsi dari Hasil tadi Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua adalah Lampiran Lampiran Manakah Apakah Instrumen kosong Sebelum kegiatan Atau sesudah Sebenarnya yang dominan Adalah yang sesudah Yang terisi Tetapi apabila Bapak Ibu Ingin melampirkan Yang sebelum Misalkan Ini Pak Lembar observasi Yang kosong Ini lembar observasi Yang terisi Boleh semua Semakin lengkap Maka menunjukkan Bahwasannya Kita sebagai Seorang Praktikan Yang menulis Sebuah best practice Dirasa Sangat siap Bukan hanya Ini lembar Lembar siswa kosong Ini terisi Boleh dilampirkan Masing-masing Itu Boleh Yang ketiga Yang ketiga Apa Berapa lembar Oh berapa lembar Kalau Laporan Di sini Secara aturan Secara aturan Sesuduhnya tidak ada Sesuduhnya tidak ada Di pedoman Tidak ada minimal Minimal Laporannya Minimal Berapa lembar Mungkin nanti Itu bisa sesuaikan Dengan Terkadang penilai Di masing-masing Tempat Karena tidak ada Pedomannya Bisa Di Paling mudah Mengikuti contoh Yang sudah sebelum-sebelumnya Mungkin di tempat ibu Teman-temannya Bapak ibu Sudah berapa Kisarannya Mungkin bisa diikuti Karena Karena memang Secara acuan Tidak ada minimumnya Untuk Pedomannya Yang terakhir Apa tadi Yang terakhir Tadi saya mau Lewat cahat Tapi sudah ingat ini Pak Kan Saya punya Merasa Tindakan terbaik saya Ada di 10 tahun yang lalu Gitu Itu Kelamaan Atau Akan saya ulang Kembali Lebih baik Atau bagaimana Ya Sejujurnya sama Seperti penjelasan yang Buditra tadi Jadi Sesungguhnya Tidak ada Berapa lama Kita Berapa jauh Kita melakukan Best practice itu Asalkan Kita mampu melengkapi Bukti-buktinya Semakin Lengkap buktinya Maka semakin baik Kalau memang dirasa Dan Inovasinya juga Penting juga Ada yang kata 10 tahun lalu Kalau kita tulis Sekarang rasanya Kayak jadul gitu ya Sebenarnya Tidak terlalu masalah Cuma rasanya kan Tidak optimal Kan kita bisa Ngikuti era Jaman sekarang Yang dulu bisa Kita perbaiki lagi Dan kita lengkapi Bukti-buktinya sekarang Pastilah lebih baik Yang jelas itu Kan tidak Tidak sulit Tinggal Berdasarkan pengalaman Yang lalu Kita buat langkah Yang sekarang Yang lebih inovatif lagi Terima kasih Terima kasih Bapak Assalamualaikum Seperti itu Bu Nana Terima kasih Atas pertanyaan Dan Jawabannya Bapak Randi Baik Yang ketiga Saya persilahkan Kepada Ibu Desi Astuti Silakan Ibu Desi Untuk langsung Pertanyaan Kepada Bapak Nasumber Dibuka mic-micnya Halo Ibu Desi Oke Selanjutnya Ibu Tri Winarsi Silakan Ibu Tri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Randi Terima kasih Ilmunya Sangat bermanfaat Dan saya Sangat terinspirasi Ini Pak Tahun ini Kebetulan Saya membimbing LKS Lomba Kompetensi Siswa Nah Alhamdulillah Siswa saya Lolos Di tingkat Wilker Dan di tingkat Provinsi Sampai Menang juara dua Sehingga Saya terinspirasi Untuk membuat Best practice Yang ingin Saya tanyakan Pak Randi Berkaitan Dengan Tadi Karena Di belakang Katanya Ada daftar Pustaka Sehingga Saya juga Harus Menyelipkan Pendapat Ahli Seperti itu Nah ini Saya belum Tergambar Kira-kira Pendapat Ahli Yang saya Mau Masukkan Itu yang Seperti apa Pak Randi Terus Kemudian Insya Allah Untuk Dokumentasi Seperti Undangan Hasil Pemenang Foto-foto Itu saya Masih Ada Dan Saya harapkan Mungkin Dari Apa yang Saya lakukan Itu Sehingga Bisa Mengantarkan Anak-anak Saya Menjadi Juara Bisa Dijadikan Sebagai Panduan Mungkin Bagi Pembimbing Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Putri Silahkan Pak Randi Oke Baik Ya Penjelasan Putri Tadi Itu Merupakan Best Practice Yang Istilahnya Sangat Real Best Practice Yang Sebenarnya Yang Sering Dilombakan Itu Adalah Bukti-bukti Yang Menunjukkan Kita Membimbing Misalkan Guru Kita Membimbing Sekelompok Mak Sekelompok Siswa Sekelompok Mahasiswa Sekelompok Orang Tertentu Dan Itu Mencapai Prestasi Karena Best Practice Penekanannya Bukan Hanya Sekedar Inovasinya Tetapi Nilai Dari Keberhasilan Keberhasilan Atau Dampak Signifikannya Itulah Yang Salah Satu Kadang Jadi Tolak Ukur Ante Kata Lomba Ante Kata Itu Sebuah Lomba Best Practice Itu Keduanya Itu Jadi Itu Cukup Baik Dan Apalagi Butri Sudah Siap Bukti-buktinya Saya Rasa Sangat Baik Sekali Segera Ditulis Karena Bukti-buktinya Lengkap Ada Undangan Ada Daftar Mungkin Ada Fotonya Piala Atau Screenshot Dari Scan Sertifikat Loba Dan yang lainnya Sangat Bagus Sekali Tinggal Kalau Hanya Tinjuan Pustaka Saya Rasa Bukan Suatu Masalah Bukan Suatu Masalah Mungkin Saya Tanya Butri Mungkin Dibuka Lagi Mikrofonnya Artinya Ini Untuk Berlaku Bapak Ibu Yang Lain Biar Kita Contohkan Bersama Sebentar Mungkin Bisa Dibantu Butri Buka Mikrofonnya Mohon Butri Dibuka Mikrofonnya Kembali Ya Sudah Apa Namanya Memimbing Olimpiade Apa Misalkan Olimpiade Apa Kemarin Saya Memimbing Lomba Kompetensi Siswa SMK Pak Kompetensi SMA Mungkin Pelajaran Tertentu Bukan Bidang Lombanya Bidang Lombanya Bilingual Secretary Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Iya Bahasa Inggris Lomba Bahasa Inggris Artinya Itu Lomba Kejuruan Itu Pak Admin Iya Iya Oke Itu bisa Dijadikan Terima Di perkantoran Kita Kita tulis Untuk Untuk Laporan Best Practice Kita Misalkan Tadi Ada Bilingual Apa Bilingual Bilingual Apa Bilingual Atau Mungkin Bilingual Sekretary Bilingual Sekretary Sekretary Pak Sekretary Misalkan Itu bisa Bapak Ibu Cari Dulu Ini Lomba Sekretaris Dengan Dua Bahasa Itu Bisa Bapak Ibu Mungkin Bisa Dicari Dulu Lewat Google Google Scholar Atau Mungkin Google Book Atau Mungkin Dari Buku-buku Buku-buku Siswa Buku-buku Apa Namanya Di Sekolah Itu Buku Yang Dipegang Siswa Yang Ada Materi Tentang Itu Materi Misalkan Materi Dengan Billingwall Sekretari Misalkan Itu Bisa Dimasukkan Tulis Sumbernya Dari Buku Ini Pengarangnya Siapa Itu Salah Satunya Itu Atau Kalau Pengen Nyari Dari Google Bapak Ibu Cari Misalkan Kata kunci Satu Atau Mungkin Cari Kata kunci Yang lain Karena Dalam Satu Kegiatan Pasti Kita Punya Banyak Kata Kunci Kita Masuk Google Scholar Atau Google Cendekia Kalau Misalkan Google Cendekia Bapak Ibu Buka Klik Ini Ya Untuk Mencari Referensi Masuklah Namanya Google Cendekia Nah Kenapa Disarankan Google Cendekia Kalau Enggak Langsung Google Karena Kalau Google Langsung Banyak Sumber Yang Tidak Valid Tidak Ilmiah Kita Harus Masuk Google Cendekia Bisa Kita Tulis Misalkan Billingwall Sekretari Misalkan Saya Juga Enggak Tahu Apa Ini Sekretari Tinggal Kita Buka Sebenarnya Banyak Sekali Yang Cari Atau Cari Yang Sendiri Sekretari Itu Apa Misalkan Nanti Dijelaskan Sekretari Penelitian Yang terkait Dengan Sekretari Itu Apa Misalkan Bahasa Indonesia Kalau Bengok Nyari Sumber Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Apa Atau Mau Nyari Tentang Billingwall Itu Apa Nanti Tinggal Bapak Ibu Cari Disini Kalau Kita Pakai Kata Kunci Bahasa Inggris Pastilah Hasilnya Bahasa Inggris Munculnya Tinggal Nanti Kita Download Disini Yang Sesuai Sesuai Dengan Itu Atau Mungkin Cari Yang Lain Kata Kunci Lebih Mudah Selain Billingwall Sekretari Misalkan Kemampuan Berbahasa Kemampuan Berbahasa Mungkin Karena Betul Kemampuan Berbahasa Kemampuan Verbal Karena Misalkan Kemampuan Verbal Nah Banyak Sekali Disini Kemampuan Kemampuan Verbal Yang Dapat Kita Jelaskan Di Tijuan Pustaka Kemampuan Verbal Kemampuan Komunikasi Kemampuan Komunikasi Siswa Banyak Sekali Kalau Kemampuan Komunikasi Siswa Nanti Kita Bisa Download Kita Ambil Referensi Yang Sesuai Dengan Kemampuan Komunikasi Siswa Atau Bisa Juga Karena Anak SMK Tulis Karakteristik Karakteristik Siswa SMK Nah Misalkan Seperti Apa Banyak Sekali Akhirnya Kita Dapat Tulis Oh Karakter Anak Siswa SMK Seperti Ini Ketika Saya Beri Treatment Seperti Ini Dan Dia Akan Kemampuan Komunikasinya Seperti Ini Dan Ibu Bisa Tulis Materi Materinya Di Tijan Mustaka Mungkin Itu Ibu Saya Rasa Bukan Masalah Bukti Buktinya Terima kasih Penjelasannya Pak Randi Baik Terima kasih Pak Randi Dan Mudah-mudahan Bisa Diaplikasikan Tentunya Oleh Bapak Ibu Semua Karena Jika Hanya Sebatas Teori Ataupun Naskah-naskah Yang Bapak Ibu Ambil Kemudian Tidak Langsung Ditindak Lanjuti Tidak Akan Berarti Apa-apa Jadinya Ketika Bapak Ibu Sudah Sudah Ada Teorinya Kemudian Ada Contohnya Kemudian Dijelaskan Bagaimana Caranya Nah Tergantung Sekarang Bapak Ibu Bisa Ataupun Konsisten Tidak Untuk Melakukan Ataupun Menulis Silahkan Selanjutnya Tadi Ibu Tri Ibu Desi Dan Ibu Tanah Tanah Toraja Ibu Desi Silahkan Yang pertama Ibu Desi Oh Yang tadi Belum Ya Kemudian Yulianti Ibu Yuli Itu Ibu Desi Sudah Silahkan Ibu Desi Astuti Dibuka Mic-nya Bu Oke Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ini Kemarin Saya Orek-orek Itu Ada Japat judul Misalnya Tentang Ini Tentang Kemarin Penerapan Praktik Tugas Menggunakan Audiovisual Seperti Video Lebih Memacu Peserta Didik Dalam Mengerjakan Tugas Yang Diberikan Guru Ketimbang Tugas Tertulis Di Masa Pandemi COVID-19 Nah Itu Judul Yang Saya Ambil Pak Kemudian Yang Mau Saya Tanyakan Dalam Langkah-langkahnya Dalam Latar Belakang Itu Yang Pertama Apakah Itu Perspektif Apakah Itu Penerapan Kemudian Apakah Itu Praktik Atau Tugas Kemudian Tentang Apa Itu Audiovisual Apa Itu Tugas Tertulis Dan Lisan Dan Apa Itu Masa Pandemi COVID-19 Ya Seperti Itu Pak Terima Kasih Baik Ya Oke Yang Pertama Judul Ya Untuk Judul Memang Tidak Ada Aturannya Tidak Ada Aturannya Apa Strukturnya Tidak Ada Aturan Struktur Judulnya Jadi Bapak Bisa Berkreasi Tetapi Disarankan Adalah Judul Kita Buat Dengan Singkat Padat Dan Jelas Makanya Di Jurnal Jurnal Tentu Apabila Bapak Ibu Best Practice Ingin Dijurnalkan Atau Dibukukan Maka Biasanya Ada Ketentuannya Ada Yang 15 Kata Ada 20 Kata Nanti Bisa Ibu Desi Sesuaikan Mungkin Bisa Dirangkum Lagi Menjadi Yang Lebih Padat Misalkan Penerapan Video Pembelajaran Penerapan Video Belajaran Untuk Seperti Apa Akhirnya Mirip Dengan PTK Boleh Jadi Lebih Padat Dan Lebih Mudah Dipahami Penerapan Video Belajaran Pada Masa Akademi COVID-19 Untuk Ini Boleh Pada Siswa Ini Juga Boleh Atau Mungkin Yang Lainya Pada Pelajaran Ini Juga Boleh Yang Kedua Untuk Latar Belakang Ya Memang Latar Belakang Bisa Juga Andai Kata Tidak Ada Tidak Ada Bab Tinjauan Pustaka Maka Beberapa Tinjauan Pustaka Juga Kita Bisa Lemparkan Di Pendahuluan Beberapa Pengertian Pengertian Kunci Kita Lemparkan Di Pendahuluan Tetapi Jangan Lupa Pendahuluan Di latar Belakang Bukan Hanya Sekedar Menampilkan Apa Itu Tapi Lebih Dominan Adalah Masalah Masalah Yang Akan Kita Selesaikan Itu Yang Dominan Masalah Yang Masalah Yang Kita Selesaikan Dengan Praktek Terbaik Kita Nanti Itu Lebih Paparkan Lebih Rinci Bapak Ibu Bisa Tambahkan Data Dan Fakta Di Lapangan Sebelum Bapak Ibu Melakukan Praktek Terbaik Nah Itu Ibu Jadi Lebih Banyak Itunya Sudah Oke Nanti Bisa Dilanjutkan Baik Terima Kasih Pak Terima Kasih Pak Silah Kita Coba Bahas Yang Ada Di Chatting Group Pak Randi Dari Sumiran Johnny Saya Membaca Kok Sistematika Laporan Best Practice Berbeda-beda Apakah Tidak Ada Perdoman Baku Saya Rasa Sudah Dijawab Tadi Oleh Pak Randi Memang Tidak Ada Perdoman Baku Bapak Ibu Sesuai Dengan Sistematika Penulisan Ataupun Aturan Penulisan Best Practice Di Masing-masing Instansi Kalau Bapak Ibu Ingin Menulis Best Practice Yang Untuk Kenaikan Pangkat Ada Perdomannya Pada Buku 4 Nah Disana Ada Sistematikanya Itulah Yang Diikuti Kemudian Silahkan Pak Randi Kalau Memang Ada Pertanyaan Yang Ingin Dibahas Di Chatting Group Ya Seperti Yang Bapak Disampaikan Termasuk Ketika Bapak Ibu Menulis Artikel Ketika Bapak Ibu Sudah Menulis Artikel Artikel Dari Best Practice Artikelnya Ingin Dipublikasikan Dimana Di Jurnal Kami Misalkan Jurnal 14i Atau Jurnal Yang Lain Bahkan Masing-masing Jurnal Yang Sama-sama Jurnal Lama-sama Artikel Jurnal Punya Bentuk Yang Berbeda-beda Jadi Tinggal Dimana Kita Berbija Disitulah Kita Mengikuti Aturannya Jadi tinggal Bisa Sesuaikan Saya rasa Perbedaannya Tidak Terlalu Banyak Tinggal Formatnya Sedikit Urutannya Di bola-balik Jadi Tidak Terlalu Masalah Terus Ada yang Bertanya Juga Disini Dari Bu Asmiati Novitri Best practice Dikategorikan Penelitian Kualitatif Atau Kuantitatif Jadi Best practice Ini bukan Sebuah Penelitian Bukan Sebuah Jenis Penelitian Tetapi Suatu Tindakan Terbaik Yang Sudah Kita Lakukan Itulah Bedanya Best practice Dengan Penelitian Kalau Penelitian Sifatnya Kita Mencari Sebuah Merumuskan Sebuah Masalah Dan Kita Analisis Masalah Itu Dari Segi Kualitatif Atau Kuantitatif Memang Kalau Best practice Penjelasannya Lebih Banyak Kualitatifnya Atau Deskripsinya Sekalipun Ada data Angkanya Tetapi Ini bukan Sebuah Penelitian Kemudian Apakah Laporan Evaluasi Program Pelaksanaan Suatu Giatan Bisa Jadikan Best practice Dari Bu Ernie Susiani Bisa Jadi Semua Hal Yang terbaik Yang sesuai Dengan Bidang Kita Masing-masing Bisa Kita Terus Jadi Best practice Misalkan Bapak Ibu Seorang Tenaga Kependidikan Disini Saya Lihat Ada Beberapa Bapak Ibu Seorang Tenaga Pendidikan Yang Ikut Giatan Kami Memang Tidak Langsung Berkecimpung Dengan Siswa Atau Mungkin Guru Misalkan Apakah Bisa Diterus Best practice Bisa Jadi Bapak Ibu Bisa Kembangkan Inovasinya Sebagai Tenaga Kependidikan Nanti Itu Inovasinya Apa Dan Dampaknya Apa Itu Bisa Diterus Jadi Sebuah Best practice Kemudian Ini Kemudian Bagaimana Cara Menulisan Daftar Pustaka Nanti Kita Akan Bagikan Bagikan Templatenya Bagikan Templatenya Di sana Ada Cara Menulisan Daftar Pustakanya Tetapi Daftar Pustaka Yang kita Bagikan Ada Daftar Pustaka Format Untuk Jurnal Atau Artikel Di kami Karena Daftar Pustaka Cara Menulisannya Juga Berbeda Ada Style Ada Iii Style Dan Yang lainnya Style Berbeda Tinggal Sekali lagi Mengikuti Tempat Tujuannya Bahkan Daftar Pustakanya Cara Menulisnya Beda Nah Terus Bagaimana Lain Daftar Pustaka Bagaimana Dari Internet Dari Web Blog Wikipedia Dan Yang Lain Mungkin Ini Damban Informasi Jadi Web Kemudian Blog Kemudian Itu Merupakan Sumber-sumber Yang Tidak Valid Untuk Karya Ilmiah Sekali Lagi Untuk Karya Ilmiah Kalau Untuk Informasi Biasa Untuk Belajar Mungkin Oke Karena Kita Harus Bisa Pilih Tetapi Untuk Sebuah Karya Ilmiah Sebuah Website Yang Bukan Domain Dari Situs Resmi Situs Resmi Seperti .ac.id .go.id Dan yang lainnya Itu bukan Sifatnya Sumber Ilmiah Termasuk Wikipedia 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 Bukanlah Sitasi Atau Rujukan Yang Sifatnya Valid Untuk Ilmiah Kalau Memang Untuk Informasi Boleh Tapi Untuk Ilmiah Kurang Valid Ya Bahkan Pemiliknya Sendiri Co-founder Dari Wikipedia Kemarin Buka Suara Bahwasannya Wikipedia Itu Memang Sekarang Semakin Semakin Tidak Valid Ya Co-foundernya Sendiri Bilang Seperti itu Wikipedia Di Amerika Karena Memang Wikipedia Sifatnya Open Open Ya Open Open Kontributor Jadi Bapak Ibu Sebagai Kontributor Juga Bisa Mengedit Wikipedia Jadi Itulah Yang Menyebabkan Wikipedia Tidak Valid Seringkali Kadang Blog Tidak Valid Wikipedia Sering Dianggap Valid Yang Valid Kalau Pengen Ilmiah Adalah Buku Kemudian Jurnal Dan Sumber-sumber Yang lain Lanjut Ke Penanya Secara Langsung Tapi Mohon Bapak Ibu Yang Bertanya Secara Langsung Dipersingkat Supaya Tidak Karena Waktunya Masih Sekitar 7 Menit Lagi Bapak Ibu Dipersingkat Pak Ardi Saya Berinformasi Dulu Biar Bapak Ibu Menyiapkan Tentang Jadi Saya Informasikan Kemarin Di hari Pertama Saya Sampaikan Survei Secara Lisan Lisan Tertulis Belum Mengisi Formuler Bahwasannya Banyak Sekali Bapak Ibu Yang Minat Untuk Menuliskan Best Practice Jadi Buku 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 Kumpulan Buku Kumpulan Best Practice Yang sudah Seperti Dirilis oleh Kemdikbud Yang Bapak Ibu bisa Download Contoh Yang kemarin Silahkan Dilihat Contohnya Ada Mungkin Satu Buku Terdiri Dari 10 Sampai 15 Orang Penulis Nah Mohon Jangan Ditanyakan Kami Pak Kalau Penulisnya Banyak Angka Kreditnya Berapa Nah Itu Bisa Bapak Ibu Cek Sendiri Atau Ditanyakan Kepada Penilai Yang Jelas Kami Memfasilitasi Untuk Bapak Ibu Yang Berminat Untuk Menjadikan Buku Tetapi Sifatnya Sekali Lagi Ini Seleksi Seleksi Karena Memang Kita Juga Tidak Bisa Mempublikasikan Semua Karena Memang Yang Sekiranya Mungkin Sesuai Sejenis Dan Juga Cara Menulisnya Benar Baik Dari Segi Template Dan Yang Lainnya Cuma Nanti Templatenya Saya Siapkan Templatenya Ini Mungkin Saya Tampilkan Sebentar Templatenya Nah Ini Template Dari Nanti Saya Bagikan Templatenya Templatenya Ini Bukan Template Laporan Bapak Ibu Bukan Template Laporan Tapi Template Untuk Yang Akan Kita Bukukan Template Yang Kita Bukukan Sekali Lagi Bentuknya Seperti Ini Jadi Kok Beda Dengan Laporan Yang Dibahas Tadi Ya Karena Memang Ini Buku Jadi Memang Kita Batasi Nah Ini Judul Best Practice Kemudian Bapak Ibu Tulis Nama Kemudian Nama Instansinya Emailnya Dan Pendahuluan Pendahuluan Di Di Isi Latar Belakang Dan Kesenjangan Antara Fakta Di Lapangan Dan Yang Apa Namanya Dan Pendapat Ahli Kemudian Bapak Ibu Disini Jelaskan Pelaksanaan Kegiatan Secara Deskripsinya Kemudian Disini Ditampilkan Juga Hasil Kegiatannya Boleh Ditampilkan Grafik Gambar Screenshot Foto Dan Dan Ini Cara Nulis Daftar Pustakanya Disini Saya Tulis Minimal Kasih Lima Kalau Kurang Dari Lima Saya Rasa Kurang Ilmiah Ini Tulis Disini Cara Nulisnya Seperti Apa Ini Sudah Saya Siapkan Cara Penulisannya Nah Dan Yang Terakhir Adalah Bapak Ibu Harap Menampilkan Tentang Penulis Satu Lembar Setengah Halaman Mungkin Boleh Cukup Ada Foto Penulis Dan Deskripsikan Tentang Bapak Ibu Nanti Seperti Apa Mulai Dari Tempat Tinggal Tempat Tinggal Lahir Mungkin Formal Dan Ini Bebas Tidak Seperti Ini Boleh Tinggal Itu Yang Berminat Silahkan Ikuti Pedoman Ini Nanti Akan Kami Bagikan Pedoman Ini Dan Kami Bagikan Link Untuk Menyelesaikan Isian Ini Ini Bukan Apa Namanya Bukanlah Sebuah Tugas Sekali Lagi Ini Bukan Tugas Jadi Tidak Wajib Bapak Ibu Untuk Menyelesaikan Tapi Untuk Yang Berminat Apabila Ingin Mengikuti Seleksi Ini Nanti Kita Usahakan Untuk Bukukan Bapak Ibu Nanti Cukup Kalau Sudah Selesai Lolos Selesai Kami Bantu ISBN-nya Tinggal Ganti Ongkos Ceta Paling Berapa Puluh Ribu Itu Apa Namanya Untuk Untuk Keterangan Ini Untuk Itu Pak Rali Saya Rasa Cukup Baik Terima Kasih Pak Rali Dan Informasinya Sangat Menarik Dan Itu Memang Kami Fasilitasi Bapak Ibu Jika Memang Teori Kemudian Contoh Contoh Kemudian Diskusi Dan Penjelasan Oleh Nara Sumber Sudah Kami Berikan Silahkan Bapak Ibu Jika Berminat Dan Memiliki Karya Kami Akan Coba Fasilitasi Untuk Dijadikan Buku Beri SBN Ataupun Diterbitkan Pada Jurnal Ilumnya Saya Rasa Seperti Itu Untuk Hari Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Bapak Ibu Yang Sudah Raise Hand Yang Belum Bisa Kami Persilahkan Untuk Pertanyaan Dan Bapak Ibu Sudah Menuliskan Pertanyaan Sekali Lagi Bapak Ibu Di WA Group Itu Bisa Digunakan Untuk Bapak Ibu Yang Mungkin Hal-Hal Yang Penting Untuk Diskusikan Kepada Nara Sumber WA Group Itulah Salah Satu Sarana Yang Kita Berikan Untuk Bapak Ibu Bisa Diskusi Secara Tertulis Dan Silahkan Ditulis Pertanyaannya Secara Singkat Dan Jelas Bapak Nara Sumber Sudah Ada Di Masing Group Di Bapak Ibu Dan Untuk Hari Ini Saya Cukupkan Bapak Randi Pradama Terima Kasih Atas Materi Dan Penjelasannya Dan Bapak Ibu Yang Sudah Berkenan Hadir Dan Sempat Hadir Pada Zoom Meeting Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang Tetap Berkaya Bapak Ibu